Di arah rantau masuk satu ini lagi bus LBJ Transport Bintang Mutiara Sepertinya Bintang Mutiara Bus LBJ Transport juga tidak kebagian parkir Karena parkirnya full oleh bus Sumbar MPM Lepastar dan Palala Assalamualaikum Sobat CCTV Damas Raya Sore hari ini kita kembali di rumah Makanum Mega Kita pantau bus Sumbar yang dari rantau dan menuju rantau Di rumah Makanum Mega Gunung Medan Damas Raya Dan bus Palala dengan E01 Paypal langsung gaspol menuju rantau Dan LBJ Transport menggantikan posisi bus Palala E01 yang menuju rantau Dan satu ini lagi bus Sembodo dengan eksekutif kelas SE-901 juga melanjutkan perjalanan menuju rantau Terima kasih telah menonton! 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 dari 01 ada penumpangnya yang belum naik dan kembali ke parkiran untuk menunjuk menunggu penumpang untuk kembali naik ke atas bus Palala dari arah kota Padang masuk satu ini lagi transport port dan palalai 07 dengan bodi Voyager juga bersiap meninggalkan parkir Omega menuju rantau jalapati dengan single glass kaca single glass halalai 07 jalapati semoga selamat sampai tujuan satu unit lagi palalai 05 juga bersiap meninggalkan parkir Omega melanjutkan perjalanan sepertinya bus palalai 05 langsung menuju lewat pintu samping untuk keluar menunjukkan perjalanan dan di ujung ada satu unit lagi MPM eksekutif yang juga bersiap menunjukkan perjalanan dan langsung diikuti satu unit lagi sutang kelas sutang kelas dengan firkansa 75 selamat menikmati dan langsung sekali dua MPM eksekutif juga keluar parkiran Omega melanjutkan perjalanan menuju rantau MPM V49 dan MPM V35 balerong bunta juga gaspol bersama MPM V49 menuju rantau ucapan selamat untuk bus legendnya bus sumbar bus gemarang jaya telah merilis armada terbarunya MB 1626 Matic air suspensi 10 unit dengan maunju kelas ya akan segera gaspol menuju ranah minang kita pantau terus bus gemarang terbarunya di rumah makan Omega Gunung Medan Damas Raya jam 3 lewat 56 menit firkansa 46 juga bersiap meninggalkan rumah makan Omega menuju Jakarta Bandung ke Tanah Rantau sang maestro dengan julukan maestro firkansa 46 dan berlintas satu unit NS NS yang dari rantau penyerang MPM firkansa 18 sudah siap-siap untuk melanjutkan perjalanan menuju rantau dan berlintas satu unit NS Sensation yang paling sedih yang paling sedih dan kvoy MPM Firkan Sampat 1 Khasanah yang dari Rantau juga bersiap meninggalkan parking Omega menuju Solok Panang Bukit Tinggi dan satu unit Epastar juga bersiap melanjutkan perjalanan menuju Palembang dan langsung diikuti oleh Sembodo SE907 Executif Plus Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.